Intro Halo sahabat-sahabat, selamat datang kembali di Oto Project Tube channel, balik bersama Reisha. Hari ini kita saatnya grab-gabat Oto Project Garage lagi. Nah kebetulan di Oto Project Garage ini lagi ada pemasangan untuk beberapa mobil, cukup rame juga nih. Langsung aja kita kepoin ada mobil apa aja dan lagi pasang asos apa jahat. Nah sahabat-sahabat kebetulan untuk mobil yang pertama itu ada pemasangan di mobil City Hatchback yang kebetulan memasang beberapa storage dari Oto Project yaitu yang pertama adalah Carpet Next Matte. Kemudian yang kedua ada Panel M-Rest. Yang ketiga gak kalah fungsional ini adalah Dashboard Storage supaya barang-barang di dalam mobil itu lebih terorganisasi dan juga rapih. Kemudian ada Dorsi Plus juga nih supaya melindungi bagian tatakan pintu supaya gak lecer kalau misalnya kalian pinjak. Dan yang terakhir juga dipasangin Auto Folding Mirror sahabat-sahabat. Nah itu untuk Can City Hatchback. Dan kebetulan saat ini di Oto Project Garage itu lagi ada pemasangan 2 mobil All New HRV. Karena kalian pasti tau juga All New HRV itu lagi naik down banget di Indonesia di Jakarta dan yang pastinya Oto Project itu punya banyak banget asos buat All New HRV. Langsung aja kita intip untuk All New HRV yang pertama ini lagi pasang crank guard supaya melindungi bagian bawah mesin mobil. Kemudian ada Mud Guard juga supaya kalau misalnya ngelewatin jalanan yang ada kerik-kerikilnya kemudian ada lumpur-lumpur atau becek-becekan itu gak langsung mengotori ke bodi badan mobilnya. Kemudian gak itu aja ada juga pemasangan Least Side Body. Dan yang terakhir ada Door Fill Plate with Lamp yang V2. Nah itu untuk All New HRV yang pertama. Langsung aja ini ada All New HRV lagi kita kepoin lagi pemasangan apa. Nah oke sahabat Toto sekarang kita lagi ada di All New HRV yang terakhir ini adalah All New HRV yang tipe A ya. Sahabat Toto dari kebetulan customer itu lagi ada pemasangan Power Tail Gate with Kick Sensor. Dia akan menambah fungsi si HRV tipe A ini menjadi seperti tipe RS. Jadi dia bisa membuka bagasi dengan kick sensor aja. Tapi gak cuma itu aja gak cuma dengan pendangan kaki. Power Tail Gate ini bisa dibuka menggunakan tombol juga di depan. Kemudian bisa menggunakan remote juga. Dan yang terakhir yang cara ketiga yaitu dengan tendangan kaki. Nah ini kalian juga bisa ngelihat proses pemasangannya itu kita merekomendasikan menggunakan ahli profesional ya. Nah jadi memang agak rumus sedikit tapi boleh digarisbawahi kalau misalnya aksesores ini itu tidak memotong kabel sama sekali dan tidak merusak garansi mobil kalian. Jadi ini super aman banget tapi ya tetap aja kita ingatkan kalau misalnya ini lebih baik dikerjakan dengan tenaga ahli profesional. Nah itu dia sahabat-sahabat otoproject garage lagi tergebek hari ini. Tadi kita refresh lagi ada City Hatchback, ada All New HRV dan terakhir ada All New HRV juga. Yang lagi ada pemasangan beberapa akses di otoproject. Nah buat teman-teman yang memasang aksesores juga langsung aja datang lokasi otoproject garage itu lah ada di Rutos DSP Blok I-8 Cengkara yang Jakarta Barat. Atau misalnya kalau misalnya nih kalian gak punya waktu untuk kesini tenang aja kita juga punya layanan otoproject tau beres nanti mekanik kita langsung ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesores dari otoproject. Dan juga jangan lupa bisa dicek juga nih e-commerce kita ada di Tokopedia, Shopee dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di atotoproject and don't forget to subscribe YouTube channelnya otoproject. Oke segitu aja gerebek otoproject garage hari ini. And see you in the next video otoproject bikin mobil auto keren. Bye bye! Sub indo by broth3rmax